Intro Mudah-mudahan kita adalah salah satu umat akhir zaman Yang dibanggakan Dan umat akhir zaman yang dicintai oleh Nabi Besar Muhammad SAW Karena dahulu Ketika Nabi bersama para sahabat setelah melaksanakan sholat subuh Seperti biasa Nabi dengan para sahabat Kalau selesai melaksanakan subuh itu tidak langsung bubara pulang Jadi Nabi berkumpul Setiap subuh itu Nabi menyampaikan ilmu Menyampaikan hikmah atau wahyu dari Allah SWT Pada suatu saat Nabi yang agung Nabi Muhammad SAW bertanya Kepada para sahabat Kata Nabi Kata Rasulullah SAW Terukah kamu siapa hamba aku Siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah SWT Kata sahabat Pastinya malaikat Ya Rasulullah SAW Kata Rasul Ya pantas Malaikat mulia Kenapa? Malaikatlah Yaitu mahluk Allah Yang paling dekat dengan Allah SWT Bahkan malaikat itu Adalah salah satu mahluk ciptaan Allah Yang sering sekali Bertemu dengan Allah Ya Bahkan Nabi Bahkan wahyu Yang disampaikan kepada Rasul itu Kebanyakan itu Oleh Atau disampaikan itu Melalui Malaikat Yaitu Malaikat Jibril Alayhi Alaihissalam Dan pun mereka malaikat itu Selain sering bertemu Dan dekat dengan Allah SWT Mereka senantiasa terus Tidak berhenti Bertasbih Bertahmid Dan bertahlil Memuji Allah SWT Pantas Mereka mulia di sisi Allah SWT Lalu kata sahabat Apakah mungkin para Nabi? Kata sahabat Lalu kata Rasul Pastinya Rasul Atau para Nabi itu Mulia Kenapa? Karena Para Nabi itu adalah Manusia Ciptaan Allah Mereka Yang dipilih oleh Allah SWT Untuk berda'wah Mengajak Manusia Atau umat manusia Karena Nabi itu adalah Manusia Pilihan Allah SWT Wata'ala Pastinya mereka Mulia Pun mereka itu adalah Manusia Dan Allah Yang senantiasa Selalu Tidak henti Taat beribadah kepada Allah Dan langsung Dijaga dari Berbuat Masyarakat Tidak henti Tidak ada apa Allah SWT Wata'ala Maka Pantaslah mereka Mulia Di sisi Allah SWT Wata'ala Lalu kata sahabat Apakah kami Para sahabat Ya Rasulullah Ya Kata Rasul Tentu kalian Mulia Sebab Kalian Senantiasa Dekat denganku Dan senantiasa Berjuang Bersamaku Menegakkan Agama Islam Menegakkan Kalimat La ilaha Hiddu Kata Rasul Ada lagi Manusia Manusia Yang Dimuliakan Oleh Allah SWT Dan pada saat yang sama Rasul Menudukan kepala Sambil Beliau Menangis Di hadapan Para sahabat Ya Lalu para sahabat Alhamdulillah Allahumma Subhanallah Allahumma Subhanallah Allahumma Subhanallah Mudah-mudahan Ujar ini Membawa rahmat Dari Allah SWT Rasul Menangis Ya Rasul Menangis Sampai meneteskan air mata Air matanya Mengalir Sampai para sahabat Bertanya Kenapa Engkau menangis Wahai Rasulullah Sambil Nabi melihat Wajah para sahabat Satu persatu Satu persatu Dilihat Oleh Bagi Nabi yang Aku Nabi Muhammad Subhanallah Alihi Wasanah Kata Nabi Wahai sahabatku Mereka yang mulia Adalah Orang-orang Yang jauh Jamannya Dengan Tidak pernah Melihat Wajahku Jangankan Secara langsung Di dalam Mimpi pun Mereka tidak Pernah Mereka Tidak pernah Berkumpul Denganku Tetapi Mereka Sangat Mencintai Allah Dan Mencintai Aku Ya Mereka Tidak pernah Melihat Bahkan Jangankan Di dunia Nyata Di dalam Mimpi pun Tidak pernah Mereka Tidak pernah Berkumpul Denganku Tapi Mereka Mencintai Allah Dan Mencintai Aku Yaitu Umat Akhir Zaman Yang Mereka Senantiasa Melaksanakan Sunnah Sunnah Yang Mereka Senantiasa Membaca Salawat Atasku Mereka Itulah Orang Orang Yang Dimuliakan Yang Paling Dimuliakan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang Aku Rindukan Jadi Nabi itu Sudah Merindukan Orang Orang Akhir Zaman Yang Tidak Pernah Bersamanya Bahkan Jauh Jamannya Tetapi Mereka Melaksanakan Sunnah Sunnah Bahkan Mereka Ketika Merhaba Ketika Maudid Deba Dibacakan Dilantunkan Maud Al Barjani Sampai Mereka Meneteskan Air matanya Karena Saking Saking Rindunya Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Mereka Kata Rasul Kata Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Mereka Adalah Orang Orang Yang Dimuliakan Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mereka Orang Orang Yang Dirindukan Oleh Aku Dan Pada Saat Itu Nabi Tidak Berhenti Mengeluarkan Air mata Dan Pada Saat Yang Sama Para Sohabat Pun Ikut Menangis Para Sohabat Pun Ikut Menangis Mengatakan Bahwa Nabi Merindukan Orang Orang Yang Mudah Mudahan Kita Adalah Termasuk Orang Orang Yang Dirindukan Oleh Bagi Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Karena Kita InsyaAllah Senantiasa Melaksanakan Sunnahnya Dengan Kita Banyak Membaca Maulid Dengan Kita Banyak Membaca Solawak Dengan Kita Banyak Menuntut Ilmu Karena Itu Adalah Salah Satu Warisan Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam